Kacok Mania yang bersinergi dengan Laskar Cakraningrat menggelar donor darah. Hal ini dilakukan selain untuk menjaga kesehatan para pendonor, juga membantu memenuhi kebutuhan stok donor di bank darah yang semakin menipis karena banyaknya masyarakat yang membutuhkan darah. Stok darah di bank darah semakin berkurang, sedangkan kebutuhan masyarakat terhadap darah terus meningkat. Menjikapi hal tersebut, Kacok Mania dan Laskar Cakraningrat menggelar donor darah untuk membantu ketersediaan darah di Bank Darah PMI Bangkalan. Donor darah yang dilakukan selain untuk menjaga kesehatan bagi para pendonor, juga bertujuan untuk menumbuhkan rasa berbagi serta terus menjaga ikatan silaturahmi antar komunitas Kacok Mania dan keluarga besar Laskar Cakraningrat di Bangkalan. Begitu antusiasnya anggota komunitas mengikuti donor darah, pihak manditia terpaksa membatasi jumlah anggota yang mau mendonorkan darahnya. Dikarenakan mengingat saat ini masih dalam kondisi pandemi COVID-19 yang mana setiap kegiatan dibatasi untuk menghindari kerumunan. Hal ini dibenarkan Presiden Kacok Mania yang mengatakan bahwa kegiatan ini sebagai wujud kepedulian terhadap sesama, karena setetes darah sangat berharga bagi orang lain. Sedangkan untuk menghindari adanya kerumunan dan tetap mematuhi protokol kesehatan, peserta donor darah dibatasi. Yang dilakukan oleh Laskar Cakraningrat beserta Kacok Mania dan para simpatisan. Karena setetes darah akan menyelamatkan anak bangsa. Nah, mengingat karena ada himboan bahwa pandemi ini anu, kita akan mempercepat dan mengajak rekan-rekan untuk bisa mendonorkan darahnya. Karena saat ini sangat kekurangan, apalagi sudah banyak orang yang divaksin, sehingga banggarah ini sangat kekurangan sekali. Dalam kegiatan donor darah ini juga diwarnai atraksi angklung yang dimainkan Kacok Mania yang mendapatkan apresiasi dari para peserta donor darah. Selain itu juga memberi kesempatan Kacok Mania untuk berani menampilkan kreatifitasnya di depan publik. Muhammad Syahid, CTV